20 ide bisnis online tanpa modal uang dan hanya modal desain saja Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi bersama saya Kobom Di video kali ini aku ingin sharing tentang bisnis online tanpa modal uang dan hanya modal desain saja Sebenernya di internet tuh banyak sekali peluang untuk bisnis online yang tidak perlu modal uang ya teman-teman Nah disini aku udah rangkumkan 20 ide bisnis online yang teman-teman bisa coba Tanpa harus mengeluarkan modal uang hanya modal desain saja Oke pastikan tonton videonya sampai selesai karena ini sangat bermanfaat sekali Enjoy this video Oke yang pertama ada Blast Blues Jadi di Blast Blues ini kita bisa menjual seperti kaos, jaket, dan sweater Jadi modal kita hanya perlu upload desain saja Nanti kalau ada yang beli itu yang nyetak kaosnya, yang ngirim kaosnya itu dari pihak Blast Bluesnya Oke jadi tugas kita hanya upload desain kemudian mempromosikannya saja Misalkan harga ongkos produksi di Blast Blues itu Rp80.000 Nah kita bisa jual kaosnya itu harganya terserah kita Misalkan Rp100.000 atau Rp150.000 Nah nanti margin dari selisih itu adalah keuntungan kita Kemudian yang selanjutnya adalah tis.co.id Ini hampir sama seperti Blast Blues Tapi di tis.co.id ini kita bisa menjual lebih banyak barang Seperti kaos, kemudian hoodie, dan jaket, kemudian ada tote bag, ada bantal, ada pouch, tumbler, hijab, dan masih banyak lainnya Seperti topi, tas, mug, dan lain-lainnya Sama seperti di Blast Blues Kita hanya perlu mengupload desain saja Nanti kalau ada yang beli, misalkan kita upload desainnya Terus kita jual desain itu di produk bantal Nanti yang nyetak bantalnya itu si tis.co.id ini Jadi nanti dari mulai pengiriman barang sampai mencetak barangnya itu dilakukan tis.co.id Tugas kita hanya mengupload desain saja Selanjutnya yang ketiga ada tis.spring Nah tis.spring ini hampir sama seperti Blast Blues juga Jadi di sini kita bisa menjual jaket, sweater, kemudian kaos, dan lain-lainnya Tugas kita hanya mengupload desain saja juga, kemudian mempromosikannya Bedanya di tis.spring ini kita main di market luar Jadi tis.spring ini adalah website luar, khususnya di Amerika dan Eropa Jadi keuntungannya kalau main tis.spring, keuntungan kita bisa lebih besar Misalkan harga rata-rata kaos di tis.spring ini adalah 20 dolar Nah ongkos cetaknya sendiri, ongkos produknya sendiri itu hanya 10 dolar Jadi keuntungan kita per penjualan kaos itu 10 dolar Jadi kalau misalkan dikalikan dengan rupiah sekarang itu sekitar 130 dolar Itu tentunya lumayan tinggi ya, keuntungan dari satu sell saja Bayangkan kalau misalkan kita sebulan bisa menjual 30 sell atau 30 kaos atau 100 kaos Ya tinggal dikalikan saja Itu adalah keuntungan untuk menjual desain atau menjual kaos di tis.spring Selanjutnya yang keempat ada viral style Nah di viral style ini juga sama seperti tis.spring Jadi kita bisa menjual jaket, kaos, kemudian sweater, dan lain-lainnya Tugas kita hanya upload desain saja, create and sell your own design Jadi kita hanya perlu mendaftar, kemudian upload desainnya, kemudian promosikan Jadi kalau ada yang beli, si viral style ini akan mencetak barangnya dan mengirim barangnya Sama seperti tis.spring, viral style ini adalah untuk market luar Jadi kebanyakan untuk market Amerika dan Eropa Selanjutnya ada Redbubble Nah di Redbubble ini hampir sama seperti tis.co.id Jadi kita bisa menjual banyak varian disini Misalkan seperti t-shirt, ada sweatshirt, ada hoodie, ada device, ada cash ya Cash iPhone dan lain-lainnya Ada sticker, ada greeting card, ada wall art, home decor, stationery, bags, dan gift ini ada banyak sekali Macemnya Jadi disini kita juga hanya perlu menjual desain saja Kita upload desain kita saja Kita lihat disini ada tombol sell your art Jadi disini kita cukup mendaftar, kemudian upload desain kita Nah nanti kalau ada yang beli, semuanya sudah ditangani oleh Redbubble-nya Intinya disini tugas kita hanya mengupload desain Kita hanya perlu membuat desain sebagus-bagusnya Kemudian kalau ada yang beli, kita tinggal terima keuntungannya saja Selanjutnya ada Cafe Press Nah ini juga hampir mirip dengan Redbubble Jadi disini kita bisa menjual banyak varian juga Seperti kaos, aksesorisnya ini seperti bag Kemudian banyak sekali macamnya Ada kids and baby ini, ada home decor, ada mug dan lain-lainnya Kita bisa lihat disini varian yang kita biasa jual Ada boxer juga Nah disini kita juga sama Kita hanya perlu menjual atau mengupload desain kita Lihat ya disini ada desain your own Jadi misalkan kita punya desain, kita tinggal upload Kalau ada yang beli si Cafe Press ini yang akan mengurus semuanya Kita tinggal terima keuntungannya saja Lalu selanjutnya ada treat list Nah di treat list ini kita juga bisa menjual sama seperti kaos, jaket, kemudian disini ada aksesoris ya Ada bag, tote bag, ada skateboard, ada home decor dan lain-lainnya Sama yang perlu kita lakukan hanya menjual desain kita saja Si treat list ini yang akan mengurus semuanya Oke jadi tugas kita hanya second up Kita mendaftar, kita upload desain kita Tentunya desain-desain yang terbagus ya Nah nanti kalau ada yang beli si treat list ini akan menanganin semuanya Oke Selanjutnya ada creativemarket.com Nah di creativemarket.com ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya Jadi kalau sebelumnya itu kita menjual produk fisik Kalau di creative market ini kita menjual produk digital Ya banyak sekali variannya yang kita bisa jual disini ada foto, ada grafik, ada seperti icon, ilustrasi, pattern, ada template, ada tem, ada font dan lain-lainnya Nah kalau ada yang beli itu kita tidak mencetaknya atau si perusahaan creativemarket ini tidak mencetaknya dalam bentuk fisik Melainkan hanya bentuk digitalnya saja Jadi misalkan seperti contohnya ini ada infografik Nah nanti kalau misalkan ada yang beli seharga 39 dolar ini Orang yang beli itu akan mendapatkan produk digitalnya saja Bukan berupa produk fisiknya Jadi hanya produk digitalnya saja Selanjutnya ada Etsy Nah Etsy ini juga hampir sama dengan creativemarket Cuman bedanya di Etsy ini kita juga bisa menjual produk fisik Yang biasanya yang dijual adalah produk handmade Oke jadi selain desain kita bisa menjual desain Seperti misalkan poster cetak seperti ini dan lain-lainnya ya Jadi di Etsy ini kita bisa menjual produk digital dan juga produk fisik Selanjutnya ada Pixab Nah Pixab ini kita bisa menjual ini ya Sell your art, desain, dan photograph Jadi kita bisa menjual desain dan juga foto kita disini Jadi kita hanya perlu upload Kita perlu mendaftar di Pixab Kemudian kita upload desain-desain kita atau foto-foto kita Nah nanti kalau ada yang beli otomatis Earningnya akan masuk ke akun kita Selanjutnya ada Zazzle Nah di Zazzle ini hampir mirip seperti Redbubble yang tadi Jadi disini kita bisa menjual invitation card Clothing, home living, office Kemudian masih banyak sekali macamnya Jadi yang perlu kita lakukan hanya mengupload desainnya Lihat disini ada create your own Jadi kita hanya perlu upload desainnya Kemudian kalau ada yang beli Misalkan ada yang beli kaos, ada yang beli MOOC dan lain-lainnya Itu yang akan mencetak itu si Zazzle.comnya ini Kita hanya perlu upload desainnya saja Oke Ini ya kita bisa langsung klik tombol sell on Zazzle Jadi kita hanya perlu daftar Kemudian upload desainnya Nah Zazzle ini juga market luar untuk Amerika dan Eropa Selanjutnya ada desain by human Jadi kalau di desain by human ini Yang kita jual adalah Barang-barang seperti kaos Jaket Kemudian sweater Ini lebih ke fashion ya Jadi kita hanya perlu upload desain kita Kemudian Seperti biasanya kalau ada yang beli Si desain by human ini akan mencetak kaosnya dan mengirim ke si pembelinya Oke kita bisa open store disini Kemudian kita upload desainnya Usahakan desain yang terbaik ya tentunya Nah nanti kalau ada yang beli kita tinggal terima beresnya saja Selanjutnya ada society 6 Nah disini ini kita bisa menjual Seperti wall art Nah ini art print Frame art Frame art print Kemudian home decor Furniture Pillow Kemudian Bag sekali ya Sticker Aparel dan lain-lain ya Jadi gak usah pusing Itu yang akan mencetaknya itu adalah si pihak society 6 nya ini Jadi yang kita perlu lakukan hanya membuat desainnya kemudian upload desainnya saja Oke jadi kalau ada yang beli misalkan seperti bantal atau mug itu yang akan mencetak itu ada si pihak society 6 nya ini Selanjutnya ada grafik river.net Nah ini sama hampir sama dengan creative market Jadi yang kita jual disini adalah produk digital Seperti contohnya misalkan kita jual template atau ilustrasi Atau ada banyak sekali macamnya kita bisa lihat disini ya Ada yang berupa grafik Ada 3D, ada background, ada print, ada misalkan brosur, ada flyer dan lain-lain ya Jadi bedanya disini misalkan ada yang beli Itu yang pembelinya hanya akan mendapat produk digitalnya saja Bukan produk fisik Oke jadi misalkan kita buat desain Kemudian kita tinggal upload desainnya ke sini Dan juga file source nya Oke file sumbernya Misalkan kita membuat desainnya di Adobe Illustrator Jadi kita hanya perlu upload source filenya di graphic river.net ini Kemudian kalau ada yang beli Itu si pembeli akan otomatis bisa mendownload source filenya Selanjutnya ada TeePublic Jadi TeePublic ini hampir mirip seperti TeeSpring Disini kita bisa menjual seperti MOOC, kaos, kemudian ada cash, ada phone cash, ada laptop cash, ada sticker dan lain-lainnya Jadi yang perlu kita lakukan hanya perlu upload desainnya saja kemudian mempromosikannya Nanti kalau ada yang beli seperti biasa TeePublic yang akan mencetak dan mengirim barangnya Kita gak perlu repot mikirin cetaknya dan juga kirim barangnya Selanjutnya ada spreadsheet Nah spreadsheet ini juga hampir mirip dengan TeePublic yang sebelumnya Jadi kita bisa menjual produk-produk seperti kaos, kemudian jacket dan lain-lainnya Yang perlu kita lakukan sama kita hanya perlu upload desain saja Nanti kalau ada yang beli si pihak spreadsheet-nya ini yang akan mencetak barangnya kemudian mengirim ke pembelinya Selanjutnya ada Cellmatis Ini juga sama seperti sebelumnya, sama seperti TeeSpring dan lain-lainnya Ini adalah website untuk menjual kaos dan juga jacket yang perlu kita lakukan hanya upload desainnya saja Kita hanya perlu upload desainnya, kalau ada yang beli nanti si pihak Cellmatisnya ini akan mencetak kaosnya dan mengirim barangnya Selanjutnya ada imprint Jadi di imprint ini kita bisa menjual banyak sekali produk-produk print Contohnya misalkan kita bisa lihat di sini ada cache, ada banyak sekali ada wall dekor dan lainnya Sama yang kita perlu lakukan hanya upload desain kita, hanya upload karya kita Kemudian kalau ada yang beli si imprint ini akan mencetaknya dan mengirim ke pembelinya Oke sekali lagi kita hanya modal desain saja di sini Selanjutnya ada Gala Skins Nah di Gala Skins ini sedikit berbeda Jadi produk yang kita jual adalah cache seperti iPhone, iPhone cache, Macbook skin Kemudian Samsung Galaxy Cache, jadi kita menjual cache handphone seperti itu ya Cache handphone atau cache laptop Nah yang perlu kita lakukan sama kita hanya mengupload desainnya saja Nanti kalau ada yang beli, ada pembeli, itu yang mencetak cache-nya itu adalah Gala Skinsnya Kita tidak perlu repot memikirin percetakannya atau mengirim barangnya Semua sudah ditanganin oleh Gala Skinsnya Kita hanya perlu fokus upload desain sebagus-bagusnya dan mempromosikannya Kemudian yang terakhir ada Fiverr.com Ini adalah favorit saya Jadi di Fiverr ini kita menjual jasa desain kita Oke, jadi yang kita jual di Fiverr ini adalah jasa desain Jadi misalkan ada orang yang ingin membuat desain custom seperti misalkan desain kaos atau desain website Jadi nanti kita tinggal buatkan Jadi yang dijual di sini adalah jasanya Bukan produknya, tapi merupakan jasa yang kita jual Saya pernah membuat e-book tentang Fiverr Teman-teman bisa download gratis Linknya ada di bawah, silakan dipelajari Insya Allah bahasanya mudah dipahami Ya, itu tadi adalah ke-20 ide bisnis online yang bisa teman-teman coba Tanpa perlu modal uang sama sekali Hanya perlu modal desain saja Teman-teman silakan coba sendiri Silakan cari sendiri di mana jalan yang terbaik untuk teman-teman sendiri Jadi masing-masing orang itu biasanya beda-beda Mungkin orang lain jalannya di T-Spring Mungkin orang lain jalannya di Bus Luz Mungkin saya jalannya di Fiverr Jadi semua itu perlu kita coba Untuk mengetahui di mana jalan kita sendiri Oke, itu saja dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe channel ini Terima kasih